Bapak-Ibu dan Saudara seringkasih dalam Kristus. Puasa sebagai praktek rohani dengan tidak makan dan minum sebenarnya sudah sejak lama dilakukan dalam masyarakat, juga di lingkungan kita. Umat Tuhan berpuasa itu dengan berbagai macam alasan, antara lain saat keluarga atau sahabat atau umat sedang sakit, saat datang bahaya, saat terancam pencana nasional dan sebagainya, dalam situasi-situasi seperti itu, seseorang mengadakan puasa. Puasa menurutkan cara umat berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah di waktu dia tidak berdaya. Memohon pertolongannya saat menghadapi musibah, meminta penyertaannya menghadapi situasi yang tidak menentu. Maka tidak aneh pada saat sekarang ini pun juga banyak orang yang berpuasa agar corona segera pergi. Dengan bermacam cara, Bapak-Ibu dan Saudara seringkasih, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi, mengkritik tentang perilaku keagaman umat Israel yang tidak sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Allah. Dikritik habis-habisan. Mereka mengira dirinya sudah benar dan merasa benar karena sudah berpuasa dan mencari hadirat Tuhan sehingga mulai menyalahkan Tuhan karena harapan dan doa mereka tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan oleh Allah. Mereka benar berpuasa, tapi akhirnya mengeluh, ngomel. Kok doa saya tidak dikabulkan? Kok Allah tidak memperhatikan saya dan sebagainya? Orang Israel pada waktu itu memang betul-betul mereka itu puasa, tetapi mengeluhnya juga luar biasa. Tuhan menilai segala tingkah laku dan praktek keagaman mereka. Hidup keagaman mereka tidak menyenangkan hati Allah. Itulah yang terjadi ketika Nabi Yesaya itu hidup. Mereka hanya pandai dalam aturan lahiriah agama, tetapi mereka berperilaku jahat terhadap sesama. Mereka begitu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tenaga orang diperas habis-habisan. Itu yang dilukiskan dalam bacaan pertama tadi. Mereka juga saling berdibat, tidak ada yang mau mengalah, merasa diri paling benar, berkelai dan saling menyakiti satu sama lain. Mereka sama sekali tidak menunjukkan kerendahan hati dan juga penyesalan yang mendalam ketika mereka sedang berpuasa. Mereka berpuasa bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan untuk menyembungkan diri dan menuntut Tuhan berlaku senantiasa berbuat baik kepada mereka. itulah yang dikritik oleh saya. Bagaimana umat Israel berpuasa dan memotivasi mereka berpuasa itu sendiri. Bapak Ibu dan Ibu yang saya kasih, puasa seperti itu bukan puasa yang gedaki oleh Allah, bukan puasa yang sesuai dengan perintah Allah, bukan puasa yang menyenangkan hati Allah. Puasa yang gedaki Tuhan adalah bagaimana umat hidup saling mengasihi, tidak menyusahkan hidup orang lain, memberi makanan bagi yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, memberi tumpangan bagi mereka yang tidak punya rumah, tidak menghakimi orang lain dengan kata-kata yang buruk, memberi kelepasan bagi yang tertindas dan melawan segala bentuk kejahatan yang ada. Itulah yang diharapkan dari Allah dan itulah yang diharapkan dari kita semua pada saat kita melakukan, menjalani masa puasa ini. Puasa bukan ditunjukkan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Puasa mengajak umat untuk peduli dan memberi bantuan nyata buat mereka yang hidup dalam penderitaan, hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam kemelaratan, hidup di dalam ketidakberdayaan itu. Tuhan mengendaki puasa yang memiliki nilai transformatif, puasa yang mendatangkan kesejahteraan hidup bagi orang lain. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pada saat kita saat ini berpuasa, apakah kita juga terlintas dalam pikiran kita? Kita itu berusaha demi kesejahteraan bersama, demi kesejahteraan umum, bukan hanya kesejahteraan diri kita sendiri. Bapak-Ibu dan Serengkasih, mari periksa puasa kita. Sudahkah kita berpuasa dengan keredan hati, dengan penyesalan, dengan mengurangi kesibuhan kerja untuk kemudian bersekutu dengan firman Tuhan? Sudahkah kita berpuasa dengan pikiran yang bersih, sehingga tidak hanya mencari-kecari terus-merus kesalahan orang lain dan juga mencari-cari bagaimana mencacimaki orang lain? Sudahkah kita berpuasa dengan perilaku jujur sehingga kita menolak pendapatan yang tidak pantas atau memeras orang lain? Maukah kita berpuasa dengan melayani mereka yang lapar atau sakit? Bisakah kita berpuasa dengan membantu sesama kita dengan memberikan makanan atau bantuan dalam bidang pendidikan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagaimana puasa kita implementasikan dalam hidup yang nyata. Demi kesejahteraan bersama sendiri, pada saat kita menjalani puasa ini, kita diingatkan untuk tidak memikirkan diri sendiri dan keselamatan pribadi. Jika kita berpuasa dengan tidak pamer diri dan kesumbungan rohani, maka kita dapat merasakan manfaat puasa yang luar biasa. Kita membangun masa depan yang cerah. Kalau itu puasa kita, kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, untuk kesumbungan-kesumbungan kita. Bapak, Ibu, dan Serengkasih, jika kita menyadari betapa besar manfaat puasa demikian, kiranya kita diingatkan untuk berlaku rendah hati di hadapan Tuhan, sekaligus juga di hadapan sesama manusia. Kita tidak dapat mengembanggakan hidup keagaman kita jika motivasi dan tujuannya salah dalam berpuasa itu sendiri. Kita tidak mungkin merasa hebat, bangga, luar biasa. Karena tujuannya adalah salah. Dengan belajar dari firman Allah, kita diingatkan untuk memperbaiki hidup ibadah kita, sehingga kita boleh saling mengasihi, boleh saling melayani, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Serengkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan tujuan puasa adalah membangun keintiman hidup kita dengan Tuhan yang telah menciptakan kita. Maka Yesus tadi berkata, selagi mempelai laki-laki masih bersama-sama mereka, tidak mungkin mereka akan berduka cita. Kita berpuasa bukan karena aturan, melainkan karena supaya ada pengusungan diri dan untuk diisi oleh Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup. semuanya dari, oleh, dan untuk Tuhan. Itulah yang puasa yang sebenarnya. Puasa yang sejati, suara yang murni. Sehingga kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu karena Tuhan, oleh Tuhan, dan demi Tuhan. Semuanya kita serahkan kepada mereka. Hati yang jujur dan bersih akan mengalirkan keselamatan. Sedangkan hati yang kotor menyumbat rahmat dan kasih Allah yang mengalir tiada henti. Itulah yang mau katakan. Puasa yang sejati, bagaimana kita menjadi saluran berkat dan rahmat bagi orang-orang yang kita jumpai. Terutama ada bagi keluarga kita masing-masing yang dekat duduk saja. Apakah kita juga semakin akur, semakin dekat, semakin akrab, semakin berani memaafkan satu sama lain dalam keluarga ataukah kita semakin menjauh? Maka mailah, kita mohon berkat amat Allah agar masa puasa ini kita sungguh-sungguh punya relasi yang intim dengan Allah dan juga semakin mencintai sesama manusia yang ada di sekitar kita ini. Terima kasih.